Salam sejahtera dan salam perpaduan Terpulang kepada suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia Untuk menyiasat Ahli Parlimen Pago Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ahli Parlimen Bera Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Jika terdapat bukti penyelewengan dalam Jana Wibawa Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan Beliau tidak akan menganiaya Atau menekan mana-mana pemimpin Karena telah melalui pengalaman tersebut Dikaitkan Jana Wibawa 1.0 itu Pago Muhyiddin Jana Wibawa 2.0 itu Bera Ismail Sabri Saya tak ambil kisah itu terpulang kepada SPRM hendak simak Saya tak kata harus simak atau siasat Hanya Jana Wibawa 1.0 Kalau dia ada bukti 2.0 di bawah Bera disiasat Saya tidak suruh fitnah dan kecaman boleh berlaku Saya ingin beritahu tak mahu pegang jawatan ini Perdana Menteri untuk menganiaya Menekan sesiapa saya tahu apa arti pendakuan terpilih Tetapi mengapa dicerca kita katanya dalam sesi Penggulungan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 Bagi Kementerian Keuangan di Dewan Rakyat malam ini Jelas Anwar tidak sepatutnya ada sikap Asabia atau mempertahankan rakan sendiri Terhadap amalan rasuah Perdana Menteri menegaskan Beliau sendiri akan mempertahankan seseorang Sekiranya pertuduhan yang dilemparkan tidak benar Tanya penjelasan SPRM dan Peguam Negara Ini seolah-olah rasuah ini mesti dipertahankan Karena ia kawan kita Ini fahaman Kabilah As-Sabiya Tengok dulu pertuduhan Bukti betul atau tidak rasuah Betul atau tidak fitnah Kalau betul fitnah tak payah orang pas Saya sendiri akan bangun Tetapi kalau benar ada rasuah Dan punya lagunaan kuasa Kita yang bicara Islam baca Al-Quran Hadis kita Tapi pertahankan rasuah Dimana pendirian kita Soal Anwar Terima kasih telah menonton